Intro Hai, saya Mata Suherman, hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas Intro Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman at gmail.com hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Shinongi Kanji alamat emailnya adalah irnaldikusumajaya at gmail.com Selamat malam kamarta, perkenalkan saya Aldi, fotografer pemula saya mencoba fokus di bidang fotografi satwa saat kondisi normal saya menggunakan ISO serendah mungkin dan shutter speed yang cukup cepat namun saat memotret objek atau hewan yang berwarna gelap saya merasa kurang mendapat detail objek mohon sarannya Kak, dari segi setting kamera dan proses setelah pemotretan disini dilampirkan dua buah foto foto yang pertama dan foto yang kedua dan kemudian dilampirkan satu buah foto dengan file rawnya dan ada keterangan ISO 1000 kemudian shutter speed 1 per 500 nah sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini yang sudah share bagi teman-teman lain-lain yang sudah belajar fotografi dan juga buat teman-teman yang baru aja ketemu channel ini dan belum di subscribe jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload tentang fotografi dan buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management kemudian teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut nah disini foto yang dikirimkan adalah foto birding nih memang birding ini belakangan lagi banyak banget dan lagi nge-hype banget diantara teman-teman apalagi yang suka banget dengan foto-foto alam ya belakangan ini kan memang event-event fotografi mungkin setelah pandemi kemarin kan banyak berubah yang tadinya biasa mungkin motretnya model atau apa gitu ya belakangan mulai banyak teman-teman fotografer yang mulai ngelirik di birding di foto-foto nature dan alam liar disini pastinya ada satu challenge sendiri yang mungkin sedikit berbeda dibandingkan kita memotret model gitu ya kalau model kan mungkin kita bisa mendirect mereka kita bisa menempatkan sesuai dengan tempat yang kita inginkan, lokasi yang kita inginkan gitu ya tapi kalau alam liar ini kan kita membutuhkan kesabaran untuk menunggu si burung ini sendiri kadang-kadang kita juga harus bekerja sama dengan guide-guide lokal setempat yang mengetahui dimana si tempat si burung-burung ini dan kira-kira timingnya kapan sih bulan dan waktu yang pas untuk datang hunting mencari burung-burung tersebut disini kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan ada dua ya disini fotonya itu memang burungnya berwarna hitam jadi burung berwarna hitam itu memang pastinya akan berbeda detailnya dengan burung-burung yang berwarna terang karena semua objek yang berwarna gelap pasti detailnya akan sedikit berbeda apalagi kalau saya lihat disini pada saat melakukan pemotretan mungkin pemotretannya juga dalam kondisi yang cahayanya tidak terang sekali artinya mungkin agak sedikit mendung sehingga cahaya yang muncul itu cahaya yang sangat soft jadi detail dari bulu-bulu burungnya itu sendiri tidak terlihat begitu jelas nah disini ada beberapa alternatif buat teman-teman yang mungkin sudah memotret dengan file yang ada nih nah kalau teman-teman memotret dengan file RAW teman-teman bisa memaksimalkan dengan melakukan adjustment pada bagian shadow jadi buat teman-teman yang mungkin bingung apa sih bedanya file RAW, file JPEG apa sih nah teman-teman silahkan cek di video saya sebelumnya yang satu ini yang membahas mengenai apa sih perbedaannya file RAW dan juga file JPEG dan disini juga disebutkan bahwa menggunakan ISO yang rendah dan juga shutter speed yang tinggi buat teman-teman yang mungkin baru aja belajar fotografi yang masih gak ngerti apa sih shutter speed, apa sih ISO teman-teman silahkan cek di video saya yang sebelumnya ini ini adalah pembahasan mengenai triangle exposure jadi teori dasar yang sangat penting banget buat kamu yang sedang belajar fotografi dan kemudian kalau diperhatikan dari foto yang kamu kirimkan ini sebenarnya bagian backgroundnya cukup terang ya backgroundnya cukup terang itu menyebabkan mungkin kalau teman-teman melakukan metering secara auto disini pasti dia akan menjadikan sebuah objek di bagian depan itu menjadi backlight jadi bagian belakang itu lebih terang dibandingkan dari si objek sendiri ditambah parah dengan bendanya itu berwarna hitam jadi kelihatannya semakin gelap gitu jadi buat teman-teman mungkin salah satu opsi yang harus diperhatikan adalah pada saat memotret objek yang terang itu sebaiknya coba dilakukan kompensasi settingan kompensasi misalkan ditambah sekitar 0,3 atau sampai 1 gitu ya supaya fotonya itu tetap terjaga secara terangnya itu karena kalau enggak dia melakukan metering secara otomatis dan dia nge-define oh yang ini terang otomatis dia bikin semuanya itu jadi terang sesuai dengan metering di bagian belakang jadi objeknya itu terdeteksi nampak lebih gelap jadi disini buat teman-teman sendiri yang mungkin bingung apa itu mengenai metering mungkin teman-teman juga bisa cek di video saya sebelumnya yang satu ini yang membahas mengenai metering pada kamera kamu nah walaupun mungkin saya bukan fotografer nature atau wildlife ya tapi ada beberapa tips yang mungkin saya bisa share buat teman-teman sekalian yang lagi belajar nature atau foto wildlife ataupun foto birding mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memaksimalkan hasil karya kamu nah yang pertama karena kita memotret burung nih memotret binatang nah disini pastinya setiap binatang memiliki karakter yang berbeda-beda memiliki temperament yang berbeda-beda nah disini teman-teman harus perhatikan dan harus pelajari karakter dari burung-burung yang kita akan foto nah mungkin teman-teman tau kalau ada beberapa burung yang mungkin sangat sensitif begitu dia melihat ada pergerakan tertentu nah dia langsung kabur atau gimana atau ada juga burung-burung yang cuek nih yang kayaknya oh ada yang gerak-gerak yaudah santai aja gue gitu nah itu kita harus tahu karakter dari masing-masing burung karena kalau kita mengenali mereka punya kebiasaan mereka punya karakter kita bisa mengabadikan lebih sempurna jadi artinya ketika kita tahu misalnya burungnya kayaknya yang ini agak cuek deh yaudah deh kita geser-geser dikit supaya komposisinya lebih maksimal karena kan burung-burung ini kadang-kadang muncul di tempat yang mungkin tidak bisa kita prediksi ya jadi mungkin kadang-kadang eh tau-tau dia muncul di batang yang ini gitu kemudian posisi kita mungkin agak sedikit terhalang sesuatu tapi kalau burungnya cuek kan kita masih bisa ngegeser pelan-pelan untuk mendapatkan komposisi yang lebih maksimal jadi wajib banget buat kamu untuk mengenali karakter dari binatang yang kamu foto nah setelah itu mungkin yang kedua tipsnya adalah settingan dengan menggunakan kontinus nah kontinus ini memang penting banget buat teman-teman apalagi yang kalau ngelihat foto berding gitu kan kayak momennya tuh terjadinya cepet banget kadang-kadang cuma hitungan berapa detik aja ya dan mostly fotografer tuh kadang-kadang panik begitu ngelihat dia muncul kayak pengen foto secepet-cepetnya tapi kadang-kadang malah foto yang cepet itu belum tentu kita bisa menghasilkan foto yang bagus jadi ada kalanya kita harus benar-benar jeli kita tunggu dulu ya sesaat gitu ya sebisa mungkin kita perhatikan bagaimana sudut lightingnya komposisinya background yang kita ambil supaya foto kita lebih maksimal kemudian setelah itu juga teman-teman coba pelajari mengenai penggunaan autofocus karena biasanya kalau benda yang bergerak sangat cepat nah teman-teman pastinya butuh banget gear yang sangat mumpuni memiliki autofocus yang cepat seperti misalnya kalau sekarang ini lagi ngetrend kan Z9 ya kamera Nikon Z9 itu salah satu kamera yang menjadi andalan banyak banget fotografer nature dan disini memang trackingnya sangat cepat autofocusnya dan disini juga buat teman-teman pastinya kita pada saat ingin memotret sama seperti motret manusia nih yang paling penting adalah di bagian mata jadi mata itu harus tajam jadi biasanya kalau matanya udah ngeblur mungkin bulu-bulunya tajam itu biasanya kita udah anggap sebagai misfocus tapi kalau matanya tajam bagian lain agak lebih ngeblur kena bokeh gitu ya nah itu masih ditoleransi biasanya jadi sebisa mungkin fokusnya itu nge-track pada bagian mata nggak mungkin teman-teman disini ada yang pada saat memotret itu fokus kepada binatangnya jadi kayak satu buah frame harus full nih binatangnya semua kadang-kadang nggak harus seperti itu juga karena kalau kita memotret background dan hanya binatangnya ini mungkin itu hanya menjadi sebuah foto yang memang seperti profile gitu ya profile dari si karakter burung ini sendiri tapi kalau kamu coba melihat ada beberapa elemen yang ada di alam misalnya ada ranting pohon tertentu atau batang pohon atau mungkin pagar atau mungkin elemen lainnya nih yang ada di alam nah mungkin teman-teman bisa menggunakan itu sebagai elemen penambah estetika dari komposisi foto kamu dan selain itu juga kadang-kadang kan ada teman-teman yang mungkin ngerasa kayak oh gue udah pakai lensa tele ngapain gue maju depan-depan gitu ya nah ada kalanya kita memang harus maju ke depan supaya kita mendapatkan sebuah foto dengan objek yang tidak terlalu kecil karena kenapa pada saat kita memotret dengan objek yang terlalu kecil itu pada saat kita melakukan cropping file kita tuh abis kayak pikselnya tuh udah kebuang karena kita croppingnya kebanyakan akhirnya fotonya itu jadi nggak terlalu tajam dan kualitasnya kurang baik jadi percuma kalau teman-teman punya kamera yang mungkin megapikselnya besar tapi kamu cropping banyak banget terus kamu nge-print kok jadinya kecil juga gitu tapi kalau misalkan teman-teman cuma foto saya cuma kebutuhannya digital aja cuma buat sosmed aja gitu nah mungkin nggak papa tapi kan sayang juga ya kalau kita memotret hanya untuk kebutuhannya sosmed aja ada kalanya kita bangga dan juga senang ketika foto kita di print besar ditaruh di tembok atau di dinding kamar kita gitu jadi cobalah berpikir secara jangka panjang mungkin ada saatnya kita memotret ketika wah dapet masterpiece-nya nih dapet burung yang paling cantik dan kemudian saya ingin melakukan print besar di kamar saya nah itu pastinya kita akan membutuhkan file yang cukup besar jadi pastikan kalau kamu ingin mendapatkan detail yang sangat bagus pastikan walaupun kamu menggunakan lensa tele kamu harus maju supaya fotonya lebih dekat lagi nah kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang sangat umum yang sering banget saya dapet adalah kalau kita memotret sebenarnya kita tuh harus eye levelnya gimana sih? ya ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya lumayan common diantara para fotografer pemula ya kalau misalkan kayak kita motret tuh eye levelnya eye level siapa? eye level fotografer atau eye levelnya si model? nah disini pada saat misalnya kita memotret anak kecil anak kecil itu kita kata bilang oh saya mau motret dia dalam eye level artinya kita yang harus jongkok mengikuti eye level dari model tersebut dari anak kecil tersebut sama halnya dengan teman-teman yang memotret binatang jadi ketika binatang kalian misalnya ada sedikit lebih rendah nah jadi teman-teman juga harus menurunkan kamera dan lensa kalian supaya masuk ke dalam eye level si binatang tersebut atau kalau misalkan mungkin agak sedikit lebih tinggi mungkin kita harus coba cari tempat yang lebih tinggi juga tapi gak mungkin ya kalau misalkan lagi terbang terus kita mau eye level kan itu gak mungkin tapi kalau misalkan dia berada di sekitar kita di eye levelnya manusia yang masih bisa diraih gitu ada kalanya ada bagusnya kita pergi mendekati mereka supaya sesuai dengan eye level dari binatang tersebut selain itu juga yang menarik pada saat kita memotret binatang itu adalah menunggu action dari binatang tersebut ya jadi kalau misalkan kita menunggu sebuah binatang kemudian dia lagi nangkring gitu di atas batang itu mungkin sesuatu yang paling common yang biasa gitu lah ditunggu juga semua juga bisa nih karena burungnya kan juga diem aja coba bayangin kalau dia lagi terbang lagi ngibasin sayapnya kemudian misalnya baru landing atau baru take off gitu nah itu mungkin jadi satu momen yang sangat menarik jadi ada action dalam foto yang kita abadikan selain itu juga biasanya kita tuh disarankan untuk menggunakan auto ISO ada kalanya ya karena biasanya kalau kita memotret dengan ISO yang harus diganti-ganti terus tau-tau dia pindah ke area yang di bawah shadow gitu ya dan gelap ternyata semuanya berubah settingannya nah biasanya untuk pemotretan burung atau binatang liar disarankan dengan shutter speed priority artinya kamu men-set shutter speed berapa yang kamu inginkan dan sisanya yang lain itu menyesuaikan dan yang paling pasti kadang-kadang kita membutuhkan aperture yang cukup besar supaya menampilkan kedalaman ruang dengan bokeh yang sangat kental tapi ISO itu sebaiknya diset dengan auto ISO supaya dia akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kamu dan itu membantu banget pada saat kamu melakukan pemotretan selain itu juga ada kalanya kalau teman-teman mungkin pernah lihat di National Geographic atau apapun itu ya kadang-kadang kameranya itu suka ditinggal ya ditinggal supaya si burung itu nggak engeh kalau itu ada manusianya gitu jadi ditinggal biasanya teman-teman bisa melakukan pemotretan dengan remote misalkan menggunakan wifi ataupun apapun itu gitu ya nah itu bisa membantu sih mendapatkan momen-momen terbaik tanpa mengganggu atau tanpa diketahui oleh si binatang tersebut nah kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kamera apa nih yang harus digunakan kalau kita ingin memotret nature memotret alam wildlife gitu ya nah disini emang akan ada sedikit pro dan kontra pada saat kita memilih apakah kita menggunakan kamera sensor APS-C atau full frame nah buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu sensor APS-C dan juga full frame teman-teman silahkan cek di video saya yang di bawah ini saya pernah membahas perbedaan antara kamera bersensor full frame dan juga sensor APS-C biasanya kalau kita memotret dengan APS-C artinya ada pembesaran sekitar 1,5x jadi kalau teman-teman memotret dengan 200mm mungkin dengan kamera bersensor APS-C teman-teman bisa mendapatkan focal length yang lebih panjang jadi mungkin sekitar 350mm karena 200mm dikali 1,5mm dan di sisi lain ada satu faktor lagi adalah orang-orang yang suka memotret dengan full frame kenapa dengan full frame? karena orang-orang bisa berasa kalau dengan kamera sensor full frame dia memiliki autofocus yang lebih cepat dan high ISO performance yang lebih baik nah itu biasanya jadi perdebatan dan jadi pilihan masing-masing dari antara fotografer nature atau wildlife tersebut dan untuk lensanya sendiri pastinya disarankan menggunakan lensa tele karena di sini pastinya kita butuh jarak supaya si model nih si binatang-binatang ini tidak menyadari keberadaan kita jadi kalau teman-teman mungkin bisa punya lensa panjang di 400mm atau di 600mm itu akan lebih baik gitu ya tapi bukan berarti lensa-lensa di sekitar 200mm itu tidak terpakai tergantung kondisinya itu sendiri gitu dan di sini juga buat teman-teman yang pada saat melakukan komposisi ada baiknya pada saat memotret itu memberikan negative space yang cukup karena binatang ini kan bergerak ya ketika dia bergerak kita butuh space yang cukup karena kalau kita terlalu ketat pasti dia akan kepotong nih misalnya kakinya hilang kah atau kepalanya hilang atau mungkin buntutnya atau sayapnya akan ada yang hilang jadi pastikan cukup memberikan space untuk mengabadikan sebuah foto binatang atau burung yang sedang terbang nah kira-kira tips seperti itu mungkin saran berikutnya adalah mengenai baterai dan juga memori jangan kebalik jangan sampai kamu menggunakan memori yang penuh dan baterai yang kosong nah jangan sampai salah ya ya pasti teman-teman harus memiliki baterai yang full dan memori yang kosong karena di sini penting banget pada saat memotret berding kan kadang-kadang kita bursting banyak mungkin memorinya akan cepat habis tapi make sure kamu memiliki persediaan memory card yang cukup untuk memotret binatang-binatang ini nah buat teman-teman yang mungkin merasa ada yang kurang yang saya sampaikan teman-teman mungkin bisa menambahkan di kolom komentar supaya teman-teman lainnya yang lagi belajar foto white life atau binatang itu bisa mendapatkan tambahan ilmu dari kalian dan di sini buat teman-teman juga yang ingin menanyakan ada permasalahan atau ingin fotonya dibedah silahkan email ke martaswerman.gmail.com nanti siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya so thank you for watching jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share bye